Halo Budum, selamat datang kembali di K-Breakdown Dan inilah dia dua pertandingan Eh, sorry, satu pertandingan yang dimana mempertemukan dua tim Yang menurut gue sangat gue pantau dari awal MPL Filipina Karena kedua tim ini memiliki potensi yang sangat mengerikan Kalau mereka sampai masuk playoff Mungkin dijelasinnya secara singkat aja ya Kayak misalkan Eko Filipina Mereka adalah tim yang sangat suka bermain dengan tempo cepat Tempo cepat bukan permainan early game berarti Tempo cepat itu permainan yang fasenya cepat Abis mereka dapetin objektif A Mereka bakal ngelakuin objektif B Abis mereka dapet tower Mereka bakal lakuin hal lain Yang nanti akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi tim mereka Sementara RSG Filipina adalah tim yang paling pintar Untuk beradaptasi dengan keadaan yang sebelumnya mereka alami Dan ini adalah kedua tim yang menurut gue Memiliki dua pola permainan yang sangat berbeda Yang satu mungkin dia emang sudah terstruktur dari Eko Filipina Karena terbukti dari season lalu Eko Filipina juga sempat memuncaki kelasmen Sayangnya setelah patch terbaru itu Eko Filipina benar-benar fall off dari urutan yang pertama Empat minggu win strike mereka bahkan untuk di playoff pulang pertama Dan buat sekarang nih ya kebetulan Eko Filipina ini lagi digadang-gadang menjadi salah satu tim yang Sangat mengerikan sekali kalau kita ngomongin soal di standings Dan mereka juga berada dalam posisi yang cukup nyaman Untuk menuju kepada playoff Karena memang mereka startnya antara 1, 2, atau 3 untuk sekarang Cuma ya mereka masih ada beberapa match bahkan reschedule match Untuk melawan Blacklist Internasional Waktu week 7 sayangnya waktu itu harus di reschedule Karena ada bencana alam Angin topan dan segala macamnya di Filipina Ya stay safe untuk teman-teman kita yang di Filipina Tapi back to the game Eko Filipina dengan Fanny, Carl TZ Yang nanti akan berhadapan dengan Demonkite Pake Karina Ini akan membuahkan dua gameplay yang berbeda sekali Yang satu bakal lebih ke sustainability Yang satu bakal ke burst shutdown damage Burst yang bener-bener tinggi banget dari tipikal cara main seorang Carl TZ Yang emang kita tau bahwa Kan tipikal Fanny Tipikal hero yang instant Untuk mendapatkan sebuah point kill Nah ini PR-nya juga lebih ke Aqua-nya sih Aqua-nya ini kan tipikal pemain yang emang Pinter banget untuk manfaatin rumput Sebagai senjata Dan ketika dia membawa Varsha Yang notabene Atau kita tau juga bahwa Varsha adalah tipikal hero Yang sangat powerful sekali ketika Memaksimalkan ultimate di area dari rumput Ini patch sih Patchnya RSZ Filipin banget soalnya Buat Aqua ya Aqua doang Tapi sisanya Menurut gue terutama buat Eman Yang minggu lalu sempat dibangku cadangkan Ini bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri Karena back to performnya mereka Melawan Echo Filipin Yang dimana Echo Filipin juga lagi berada di atas angin Sunfort XP lain Yang beradaan sama Nuts Nuts juga kali ini sudah mulai memunculkan hero-hero yang Menurut gue pribadi Hero yang sudah lama hilang Seperti Yuzhong salah satunya Dan itu menurut gue Menimbulkan sebuah gameplay yang unik sekali bagi Nuts Karena dia sangat gemar untuk memainkan teamfight-teamfight besar Sehingga pick Yuzhong ini juga bisa menjadi sebuah pick yang Menurut gue Masuk lah untuk line up-nya dari RC Filipin Oke early game Nah kan ini perbedaannya maksud gue Ketika team bermain dengan tempo cepat Bukan berarti mereka akan bermain early game 10 menit Tabrak end game Enggak Tapi mereka tuh bakal memainkan temponya aja Tempo permainannya Dari lambat ke cepat Sama aja kalau misalkan kalian Naik motor kali ya Yang gasnya pelan Gasnya terus tiba-tiba ngebut gitu Salah satunya respon ke Tartal mungkin Langsung di respon balik sama RC Filipin Oke Tartalnya kayaknya sebaiknya di secure sama RC Filipin sih Cuma Yawi yang ada di depan sana Dia coba wild charge tapi ketendang ke arah samping First blood buat demon kite Mereka bener-bener ngimbangin untuk segi tempo di awal game Karena emang hitungannya Echo Filipin Bisa bermain rusuh tapi mereka tidak mencoba untuk bermain rusuh Karena ada satu dan lain hal yang membuat RC Filipin sudah membaca pergerakan Untuk permainan Fanny Karena Gue juga pernah bikin konten Untuk counter gameplay Fanny di awal game Di early game Salah satunya di 5 menit awal itu adalah dengan mengamankan orange buff terlebih dahulu Ketimbang purple buff di level yang pertama Dan demon kite sudah melakukan hal tersebut Terbukti karena di menit 1 aja tadi Di level 1 sorry Di level 1 dia Ngamanin ke arah orange buff terlebih dahulu Dapet 2 bagus banget disana Aqua nya dapetin curse of crow nya 2 Dan itu langsung kena feather airstrike yang instantly burst down Nuts juga dapetin 1 Ada banyak banget team fight yang terjadi di 2 sisi yang berbeda Di area mid Dan juga di area top lane XP lane Lebih tepatnya solo kill yang begitu mahal Demon kite Ini cute dapet 1 Pertukaran poin yang lumayan menarik Karena demon kite juga tadi sempet dapetin beberapa poin asis Sayangnya Karena dia cuma mendapatkan 1 poin kill Jadi Benny cute cuma dapetin 200 gold Kalau misalkan tadi dia dapetin 2 kill mungkin 240 gold Jadi lebih berbeda untuk poin gold nya Replay nya blank Kita back to the game Gue juga paham sih Tadi replay nya pasti bakal menunjuk kepada Aqua Dan bagaimana 2 poin kill diamankan dengan instan dari Echo Philippines Yang dimana itu adalah sebuah setup reward manipulation Yang dibalaskan dengan feather airstrike Varsha vs Yves Kita balik lagi ke meta dimana Varsha dan Yves bertemu di mid lane Siapa yang lebih unggul bang? Yang pertama yang pasti Kalau misalkan Yang lebih punya gold banyak Atau yang lebih menang di early game itu pasti lebih unggul Yang kedua biasanya Bakal lebih enak buat yang menggunakan ultimate untuk terakhir kalinya Sama kayak gameplay asasin aja Kayak lu melakukan skill immune untuk menghindari skill lawan lu juga Kayak gitu Reward manipulation duluan Akuannya masih cari posisi Dan dia memanfaatkan tembok sebagai teritorial Makanya gue bilang yang ultimate terakhir biasanya lebih punya keuntungan Tapi tidak semuanya Tapi beberapa punya keuntungan disana Dan itu terbukti barusan Aqua bener-bener nungguin banget Dan menghindari reward manipulation Karena emang kalau misalkan buat langsung burst damage Itu Aqua bisa banget dari jauh Ult sekali ke arah Sanji Terus mundur Apalagi dengan cooldown yang Varsha buat sekarang makin lebih cepat banget sih Ini belum Apa ya? MPL jarang ada yang bikin buku sih Jadi Menurut gue aman-aman aja Cooldownnya gak bakal secepat 20 detikan atau 25 detikan lah Sunfort Terkena solo kill Sorry Bukan solo kill Duo kill Ada nuts juga ternyata di arah top lane Tapi dia udah balik duluan Ini setengah darah Kayak mungkin jadi umpan kali ya Jadi umpan buat si die route-nya Dan ternyata yang eksekusi langsung di mount kite-nya Aqua juga dapetin di arah bawah Dua sisi Echo Philippines Langsung tertutup Gameplay agresif mereka dipatahkan Dan ini KLTZ Carl, sorry CarlTZ Makin lama juga makin terancam Karena memang invasi ke arah jungle Makin lebih dipermudah Dengan tidak adanya tower di arah bawah dan top lane Wah, wild charge Light-nya sih skar Langsung mati ya Memang blazing duet kena 3 Gila, ada naga, ada burung Ada feather airstrike, semua Ini area of effect-nya kaya banget Buat RSI Philippines Sehingga mereka sangat memenangkan bagaimana territorial team fight di area sempit Feather airstrike, black dragon form Itu kan kaya typical skill yang memang sangat diuntungkan sekali ketika ada di area gang Jungle berarti Di area-area gang sempit kan jungle Dan ditambah ada blazing duet kan dari cloud Cloud-nya farming dengan bebas Dapetin tower bawah menang lane Bahkan dia mainin di lane yang udah crossing Tadinya di bottom lane sekarang ada di area top lane Nuts Ternyata memory gak mati sih Wah, di odd play sama light dong Tiba-tiba dia flicker the way of dragon Dan benicute-nya juga kan Di momen dia belum ada flicker ready Untuk mundur ke arah belakang Dan itu adalah sebuah Pergerakan checkmate atau skagmat Kalau di bahasa catur Indonesia-nya Dimana lu udah melakukan sebuah movement Dan lu gak bisa mundur lagi ke arah belakang Escape road-nya tuh udah dipotong lah Kalau bahasa dinasih warrior-nya Cut the escape road Demon kite-nya dia mau langsung Antic wiras juga oke banget Bahkan kalau menurut gue Karena guardian helmet juga oke Dia modal dreadnought armor Untuk menghindari damage deal dari Fanny Udah cukup banget Nah itu tuh minusnya Sanji Dia juga bakal kena burst damage yang begitu tinggi Way of dragon, sunfort Tumbang juga kena lainin rancun dong Demon kite Oke very cute What a nice movement Dia motong pake skill 2 Jadi gak akan ada pergerakan yang Bisa escape buat demon kite Dan itu adalah Sebuah turret high ground yang penting sekali Sehingga damage-nya masih sangat pedih Di awal game seperti ini Dan buat true damage tower itu kan Cuma bisa di counter pake item darah Bahkan di monket aja belum jadi Untuk item darah Maksimalnya kayak guardian helmet gitu Tadi baru ada radian Dan juga curse helmet Radiannya juga buat Yif bukan buat tower sebenernya Sanji Bener-bener below banget Atau under banget Bahasa anak-anak Indonesia Kayak behind Ketinggalan Dari segi gold level Damage Karena poke damage Dia kan tugasnya untuk memberikan Sebuah tekanan Dengan slow effect Bukan burst damage yang kayak aqua Pake ultimate sekali Lohar Meledak Gameplaynya beda Yif sama Varsha Dan Kayak gini sih Varsha Bakal kayak lebih Unggul sedikit ya Sedikit gue bilang Jadi masih ada kemungkinan bahwa Yif ini Masih menjadi opsi utama Bagi para mid laner High ground versus high ground Pokoknya yang lebih punya uang Yang menang sih Makanya kadang hero high ground Ketemu hero high ground Gue merasa emang Agak-agak sedikit unfair ya Tapi sama-sama punya kekuatan Untuk melakukan defense Plusnya tuh Possible play Yang tersisa adalah split push Gameplay 4-1 Dari Echo Philippines Dengan memaksimalkan Vani Dan nanti Vani-nya bakal bermain Dengan senatural mungkin Untuk bermain line jauh Line jauhnya di atas Tapi Lordnya kebetulan juga ke atas Dan ini RSV Filipin ya Gue gak tau Gue gak tau ini asumsi Mereka mencoba untuk bermain pintar Untuk tidak mendapatkan Tower inner Rata-rata Kalau emang lu udah unggul 6 ribu bahkan Lu pasti berusaha untuk mendapatkan Tower tengah itu kan Tower yang kedua tuh Sorry bukan tower yang tengah Tower yang kedua Mau di kanan, kiri, tengah Tapi kenapa RSV Filipin ini Stay Untuk tidak menghancurkan Tower yang kedua Atau inner turret Alasan yang bisa gue berikan Sepertinya Tidak jauh dari Magic Sentry Yang baru ada Setelah towernya pecah Tuh liat Magic Sentrynya baru aktif Baru ada biru-birunya Dan disini baru bisa dipake nih Magic Sentrynya Sama Sanji Dan baru kebuka mapnya Sehingga Rotasinya tuh Emang mereka Pengen maksimalin Tanpa ketahuan sama sekali Liat Bawah Lampunya belum nyala Kenapa? Karena towernya masih ada Towernya ancur Magic Sentrynya baru muncul Liat Baru muncul Plus minus Plusnya ya Kalian gak bakal ketahuan Sebelum nanti kalian melakukan Serangan Minusnya ya kalian Gak bakal sekaya Untuk sekarang Kayak unggul 7k Bahkan menyentuh Angka 8k tuh Sedikit lagi Udah bukan hal yang mustahil Mereka bisa freeze lane Mereka bisa mainin area Samping area lane Jauhnya top lane Terutama karena Itu adalah sebuah lane yang Sangat jauh sekali Dari lane lord Ini adalah gameplay Ganking Yang dimana ketika Ada lane jauh Ada juga lane deket lord Yang mungkin bisa dimaksimalkan Di area rumput bawah Ini Echo mau nunjukin Sebuah gameplay yang dimana Mereka bisa melakukan Counter attack Dengan melakukan pick off Asalkan dengan Cara RC Philippine Bermain dengan Tidak disiplin Tapi lu bisa liat disini Tiga lane nya Ditinggalin Difreeze abis-abisan Hanya dikasih ke Eman dan Aqua Karena Eman dan Aqua Adalah dua pemain Yang nanti akan Memberikan dealing damage Dan sangat membutuhkan Uang Ketika lagi bermain Di lane of dawn Muncul hero nya dikit Langsung diserang Light flicker Masih ada nuts Black dragon transformation Sunford ketahan Sunford flicker Gak punya escape skill lagi Dan ini RC Philippine juga Cuma bisa main Di area bush mid Sama bush jauh bawah atas Yang ada di lane Yang ada di lane itu Yang dimana bang Yang Pakai mouse kali ya gue Nih yang ada disini Satu Sama disini satu Karena Cuma Dua Tempat itulah Dimana RC Philippine bisa aman Dari magic sentry Magic sentry yang dimana Bisa membuka semua vision Panjang umur tuh magic sentry Gak baldi nerf kayaknya Tapi Satu menit setengah Terlalu cepet Menurut gue Dua menit lah Boleh lah Dua menit Setelah lord Yang ada tau dua menit kan Durasinya Boleh lah Kalau magic sentry dua menit Lord slain Udah total domination Duit tetep di 7 ribu Tapi echo pun gak dapetin farming yang optimal Level mereka under Level mereka di bawah Mereka mau mencoba untuk menyusul ketertinggalan juga sulit Dan mau tidak mau jadinya Gameplaynya bener-bener langsung menuju kepada kanan Atau RC Philippine Dari 7 ribu langsung 9 ribu Bisa sampai menyatu 10 ribu Apalagi dengan perbedaan gold seperti ini Bene kit ketinggalan dua level Itemnya juga baru tiga Eman Dia udah sangat Ready sekali Atau siap sekali Untuk melakukan team fight Permainan disiplin Pola safe Gameplay yang tidak begitu terburu-buru RC Philippine tuh Karakternya begitu banget Begitu kuat Lebih tepatnya Masih bisa ketahan Lebih tepatnya Kalau misalkan kita ngomongin Soal bagaimana lord yang Kedua kayak gini Wild charge Oh natsnya Dia dutch kayak gitu dong Dia ngindarin sebuah serangan wild charge yang penting Dengan cara seperti tadi Magic Sentry Gak ada yang ketahuan di arah top lane Karena orang-orang pada di bottom lane The way of dragon Di all in langsung yawinya Ketika top lane gak ada orang Bottom lane-nya langsung dihajar Tapi gak bisa endgame sih Mereka Masih banyak banget wave minion yang muncul nantinya 10 detik lagi Untuk menuju minion selanjutnya Nah mereka raiders Mereka ada 12 second Mereka masih membuat sesuatu yang terjadi Dan danglin pop The ultimate Oke Wave dragon transformation Aqua-nya masih Nahan Old Uff Benny cute Dia-dia-dia cuma ngincar Benny cute Yang nge-clear cepet Nah ini Nah ini over extend Oke Sunfort Blessing duet Diusir mundur Sunfortnya yang terjebak Wah itu GG sih harusnya Good game Satu ketiga soalnya Dan aku bakal punya ult lagi Benny cute bakal diusir Bentar lagi Dar 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 Dua hit doang Di flicker Ulti Aku udah kayak haji mainnya Ya Sanjinnya gak bisa sih Ya winnya 9 detik Minion wave nya masih ada Makanya gue bilang GG tadi Endgame Salah satu alasan kenapa RSG Philippines Sangat kuat dengan Land up utamanya adalah Ya tadi sih Gameplay mereka Gameplay mereka bener-bener Sangat disiplin sekali Coach Panda Terbukti ini Memberikan sebuah Pressure nya Apa ya Pressure gameplay nya Enggak main-main Freeze lane Itu udah berapa lama Kita ngeliatin kayak Kagak ngapa-ngapain ini Kagak ada Pergerakan Clear Minion Atau apa Magic Sentry Juga menurut gue itu Merupakan sebuah kedisiplinan Agar mereka tidak Ketahuan Pola rotasinya akan Seperti apa Karena Terbukti ketika Magic Sentry nya kebuka Lord nya di atas Dapet tower Mereka ada di bawah Jadi Mereka tidak sempat Untuk temen-temen Echo Philippine Melakukan defense Dengan kompleksiti Yang dimainkan Di area jungle Dari temen-temen RC Philippine Bagaimana game yang pertama Tapi Echo Philippine Terkenal Dengan permainan Echo Express Yang dimana itu adalah Permainan tempo cepat Sekali lagi ya Bukan permainan early game Tapi tempo cepatnya mereka Dan mungkin akan kita saksikan Di game yang kedua Pokoknya tetap Bika Breakdown Stay tuned Terima kasih